World Heritage yang lintas batas, lintas negara, itu asyikrut itu di beberapa negara itu diminta untuk menjadi transpondery, menjadi lintas negara World Heritage. Jadi Indonesia kalau mau mengajukan itu sebenarnya punya banyak yang bisa lintas negara, misalnya Kalimantan ini bisa lintas negara, Indonesia-Malaysia. Bahkan yang tadi kami sebutkan, Melayu, peninggalan Melayu, itu bisa juga lintas negara, karena perjalanan sejarahnya kan setelah dari Pulau Penyengat itu kan ke Johor. Di Johor, kemudian juga ke Singapur. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat itu transpondery dengan Indonesia-Malaysia-Singapur itu juga bagus sebenarnya. Tapi sayangnya kan hubungan Indonesia-Malaysia sudah tidak mesra. Nah, tapi paling tidak kita harus punya lawasan bahwa UNESCO sebenarnya mengharapkan transpondery itu. Kemudian ini ternyata di bidang ini yang di alam itu sendiri juga Kementerian Kehudanan maupun Kementerian Lingkungan itu juga dalam memilih itu juga kurang, kurang gimana ya? Ya kurang strategis lah kira-kira seperti itu. Salah satu yang masuk terakhir itu tahun 2004, itu adalah Sumatra, Rainforest of Sumatra, 2004. Saya juga heran, mengapa kok ya diajukan hutan Sumatra? Padahal semua orang tahu hutan Sumatra itu permasalahannya luar biasa. Pembalakan liar, kemudian perburuan binata, kok diajukan gitu. Akhirnya 2017 kemarin masuk Lising Danger, sampai dengan cekara. Sayang sekali, karena kok milihnya kok ya itu gitu loh. Mengapa tidak memilih yang lebih mudah dipertahankan outstandingnya? Misalnya, kalau boleh saya memberikan usulan, Danuk Kelimutu misalnya, itu kan siapa yang mau merusak Danuk Kelimutu? Kalau Sumatra itu kan karena hutannya mau dibelah dengan jalan sama bubatinya, bubati kerinci. Nah, masyarakat saya butuh jalan, saya nggak butuh taman asional, saya butuh jalan gitu. Nah, gimana? Itu akhirnya masuk dalam Lising Danger. Tapi kalau Kelimutu kan siapa yang mau bikin jalan di Kelimutu? Atau Tambura mungkin Pak Kesuatu yang sudah berada ke sana itu. Tambura siapa yang mau merusak Tambura, sampai ke sana saja susahnya bukan main gitu. Ini yang update terakhir, 6 ini yang diupdate oleh pemerintah. Bahwa Mataluo, Marat Jambi, Marat Angkus, Trawulan, Marus Pangkep, dan Turanjang. Ini terakhir yang ditekankan kembali bahwa ini yang masuk. Tapi yang lainnya tadi tidak dihilangkan sama UNESCO. Harus diupdate lagi sebenarnya. Ini tahun 2009, 878. Tetapi tahun 2012, itu ada 981. Jadi ini data lama. Saya punya paper yang terbaru. Tapi kalau kita lihat distribusinya, ini yang paling banyak masih di Eropa dan Amerika Utara. Kemudian Asia Pasifik ini, sudah begitu banyak. Masuk kita, Amerika Latin dan Karibia, Afrika. Kemudian ini MENA. MENA itu Middle East and North Africa. Ini pembagian geografinya ini berdasarkan kantor perwakilannya UNESCO. Jadi ini Eropa dan Amerika Utara ini masih sangat mendominasi. Ini top 10-nya. Enggak top 10 ya. Tapi ini, ya 8 besar lah ya. Ini tali. Ini data, sebenarnya saya punya data yang lebih baru sebenarnya. Data yang lebih baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.